Sedara-sedari terkasih, pada Minggu Prapaska yang pertama ini di tahun B, tekanan Injil terletak pada Allah yang mengampuni umatnya yang bertobat. Meskipun bacaan ini, kalau kita baca dalam Injil Sinoptik, akan dikisahkan ada tiga bentuk pencobaan yang dialami Yesus. Yang pertama, Yesus yang lapar di padang gurun, diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Dan yang berikut, Yesus diajak, dicobai untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah. Dan yang lain, diperlihatkan kepada Yesus segala kemegahan dunia. Dan jika ia menyembah iblis dia, akan memiliki semuanya itu. Tapi kita tidak akan membahas pencobaan-pencobaan itu, Melainkan apa dan bagaimana Allah mencintai umatnya dan merancangkan yang baik bagi manusia. Ada satu kisah tentang satu pasang suami istri yang masih muda. Mereka liburan dan berjalan-jalan di hutan. Saat mereka menikmati suasana indahnya, Pepohonan, kerindangan, Pohon dan suasana hutan yang sejuk, Tiba-tiba terdengar bunyi, Kuek, 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 kuek. Lalu sang suami mengatakan, Ah, itu bebek. Sang istri mengatakan, Oh tidak, Siapapun yang mendengarkan itu, Itu pasti mengatakan, Itu suara ayam. Mereka berjalan lagi bergandengan tangan. Tidak lama kemudian bunyi lagi suara, Kuek, 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 kuek. Lalu sang suami kembali mengatakan, Ah, coba dengar baik-baik. Itu suara bebek itu, Mungkin dia bertelur. Tapi istri tetap ngotot mengatakan, Oh tidak sayang, Itu suara ayam. Lalu mereka mulai berdengkar, Hanya karena masalah suara bebek itu, Atau suara ayam itu. Sang suami melepaskan tangan istrinya, Lalu mengatakan, Hanya manusia bodoh yang mengatakan itu ayam. Setiap orang yang mendengar suara kuek, kuek, kuek itu pasti bebek. Ayam itu bunyinya kukuruyuk. Lalu karena sedih, Istri kemudian menangis, Dan suasana perjalanan yang tadinya menyenangkan itu tidak nyaman lagi. Saat dia menangis, Sang suami memikirkan bahwa, Betapa dia mencintai perempuan itu. Betapa dia mengasihinya. Apakah hanya karena persoalan suara bebek atau suara ayam, Suasana hidup mereka berubah, Cinta mereka berubah. Lalu dia berbalik, Bukan hanya menggenggam tangan istrinya, Tetapi memeluknya, Dan mengatakan, Istriku yang kukasihi, Persoalan itu ayam atau itu bebek, Bukanlah masalah untuk kita. Saya mencintai engkau, Dan mari kita berlibur. Mereka kembali ceria, Dan kehidupan mereka berubah, Karena cinta itu. Saudara-saudari terkasih, Kisah itu mau menceritakan kepada kita bahwa, Banyak hal dalam hidup yang sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Banyak hal sebele dalam hidup, Yang kadang merusak kehidupan kita, Yang membawa kita jatuh dalam kelemahan dan dosa. Dan bahkan Allah sendiri, Seperti kita mendengarnya dalam bacaan pertama tadi, Ketika dia, Mengingat bagaimana dia telah menghancurkan dunia dengan air bah, Dan menyelamatkan keluarga Nuh, Allah berpesan kepada Nuh dan anak-anaknya, Betapa dia mencintai manusia, Dan dia sebagai Allah, Tidak akan merancangkan malapetaka lagi untuk manusia. Bacaan kedua, Dari surat pertama Rasul Petrus, Juga mengisahkan yang sama, Betapa Allah mencintai manusia, Sehingga ia rela menyerahkan anaknya, Dan lewat pembaptisan dalam nama, Yisus Kristus, Semua orang yang berdosa, Dipertobatkan, Dan diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Allah melupakan semua, Perbuatan manusia, Yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Karena itu, Di masa Prapaska ini, Pesan Injil hari ini, Yisus mengatakan, Kerajaan Allah sudah dekat, Bertobatlah, Dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara terkasih, Mari kita di masa Prapaska ini, Memperbaharui diri kita hari demi hari, Karena ia yang menciptakan kita, Begitu mengasihi dan mencintai kita. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita lagi. Apakah salah kita itu suara bebek, Atau suara ayam, Ia tidak peduli, Dia mencintai umatnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih.